Redspark sukses mendapatkan kemenangan dramatis atas Pink Speeders, di mana pada laga tersebut Megawati dan kawan-kawan berhasil mempermalukan Pink Speeders dengan skor telak 3-1. Tapi, langkah Redspark dalam mendapatkan kemenangan memang tak semudah itu. Sebab kejar-kejaran poin sempat terjadi, bahkan set ketiga membuat semua penonton bergemuruh dengan duel sengit dari kedua tim yang harus ditentukan sampai skor 27-25. Namun pada akhirnya, Ratu Foli Korea Selatan itu harus takluk di hadapan Megawati. Bahkan beberapa kali smash yang dia lakukan bisa dibendung oleh Mega. Tapi ketika Mega yang melancarkan smash, justru Ratu Foli Korea Selatan itu kerap kesulitan dalam mengantisipasi. Bahkan, dia sampai marah-marah saking kesalnya dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Wajar saja, semuanya lebih menjagokan Pink Speeders untuk memetik kemenangan. Tapi pada akhirnya, Redspark yang bisa mengambil alih permainan. Namun, tahukah Anda jika Kim Yeon Kyung lantas melontarkan perkataan pada Megawati Hangestri, dia meminta agar Pepoli asal jembat tersebut bermain baik dengan selain tim Pink Speeders. Play good with the other team, but not Pink Speeders. Main bagus dengan tim lain, tapi bukan lawan Pink Speeders, ucap Kim Yeon Kyung. Tapi, Mega tetap tak mau memberikan ruang kepada Kim Yeon Kyung dengan tidak membuat dia mendapatkan poin. Dengan mudah. Bahkan, cara Mega di pertandingan ini berbeda dengan caranya di pertandingan sebelumnya saat membendung Kim Yeon Kyung. Mega tak lagi ragu-ragu dalam memberikan smash hingga aksi bloknya. Bahkan, beberapa kali Mega berhasil melakukan gerak tipu yang membuat tertuk voli Korea Selatan itu mati kutu. Dan pada akhirnya, dalam beberapa momen terlihat bagaimana Kim Yeon Kyung mengamuk dan itu terlihat dari wajahnya yang tak mau mendapatkan kekalahan dari Mega. Kemenangan atas Pink Speeders juga begitu sangat emosional terlihat dari seluruh pemain yang larut dalam merasa terharu. Sementara itu, pelatih Koh Hee Jin juga semakin memperlihatkan kualitasnya dengan membuat tim ini begitu sangat merata kekuatannya.